Halo everyone, welcome back again So kali ini kita akan update koin XRP yang baru saja telah berhasil meraih kemenangan telak terhadap regulator Amerika Serikat yaitu SEC dan sebelumnya gue ucapkan congratulations for XRP Army yang baru-baru ini telah berhasil meraih kemenangan yang kedua kalinya melawan SEC tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior do your own research disini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas so apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab oke terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitaran 2 hari yang lalu dimana di dalam pembahasan tersebut gue telah membahas apakah sebetulnya koin XRP ini adalah koin dari para elit global ataupun bukan namun ternyata kali ini ada suatu informasi yang sangat besar sekali dari koin XRP yang tentunya pertama kita akan bahas mengenai kemenangan melawan SEC yang baru-baru ini telah diraih oleh koin XRP dan untuk informasi selanjutnya kita pun akan membahas mengenai potensi ataupun proyeksi dari koin XRP yang menurut salah seorang analis kripto karansi bisa mengantongi kenaikan sekitar 780an persen wow apakah proyeksi tersebut atas dasar kemenangan koin XRP baru-baru ini melawan SEC atau mungkin adanya suatu pola historis dari koin XRP sebelumnya dan tanpa bonggara-bonggara seharusnya hormat gue untuk teman-teman semua so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya kali ini kita akan check mengenai harga koin XRP apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi dan ternyata untuk koin XRP per hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 5%an dan untuk harga dari persatu keping koin XRP di 0,5341 USD walaupun kondisi market kripto karansi sedang merah merona ataupun berdarah-darah hari ini tetapi untuk koin XRP sendiri sedang melawan arus terhadap kondisi market kripto karansi dan dari segi market cap dari koin XRP telah mengalami kenaikan hampir 5% dan memiliki market cap sekitar 28,48 miliar USD begitu pun dalam volume perdagangan telah mengalami peningkatan di atas 90-an persen dan memiliki volume perdagangan 1,75 miliar USD wow ini hanya volume perdagangan 1 hari saja ternyata XRP memiliki volume perdagangan di atas 1,7 miliar USD oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa seolah tidak perlu banyak basa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya oke jadi untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu media routers.com yang telah membagikan suatu informasi besar dari koin XRP jadi banding atas keputusan Ripple Labs dan hakim memutuskan nah jadi informasi kali ini mengenai keputusan hakim atas pengajuan banding dari regulator Amerika Serikat ataupun SEC dan tentu poinnya ini sangat positif sekali yang menjadikan kemenangan besar terhadap koin XRP melawan SEC dan ini adalah salah satu faktor yang telah menyebabkan ataupun memicu koin XRP mengalami kenaikan hari ini sekitar 5 persenan dan menurut media New York tanggal 3 Oktober yaitu routers seorang hakim federal pada hari selasa menolak membiarkan komisi sekuritas dan juga bursa Amerika Serikat mengajukan banding atas keputusannya baru-baru ini yang telah melibatkan Ripple Labs sebuah keputusan yang dipandang sebagai kekalahan besar bagi regulator dalam upayanya mengawasi mata uang kriptopasar ya jadi di dalam suatu kata-katanya saja bahwa SEC telah mendapatkan kekalahan besar bagi regulator Amerika Serikat ataupun SEC dan informasi ini telah dikutip pada tanggal 3 Oktober oleh media routers yang berbasis di New York City dan dalam sebuah keputusannya pada tanggal 13 Juli hakim distrik Amerika Serikat yaitu analisa Torres di Manhattan dan telah memutuskan bahwa penjualan token digital XRP Ripple di bursa publik mematuhi undang-undang sekuritas federal karena pembelian tidak memiliki ekspektasi keuntungannya yang masuk akal dan berdasarkan upaya Ripple nah jadi alasan mengenai penolakan banding dari regulator Amerika Serikat ataupun SEC oleh hakim Torres karena sebetulnya coin XRP ini ataupun coin native dari perusahaan Ripple telah memenuhi syarat untuk bisa dijual secara publik ya ataupun bisa diperjualbelikan secara umum karena secara undang-undang sekuritas federal pembeli tidak pernah memiliki ekspektasi dalam suatu keuntungan ataupun return ketika membeli dari coin XRP ataupun coin native dari perusahaan Ripple dan dari keuntungannya pun masih sangat masuk akal ataupun masih sangat wajar ketika beberapa investor ingin memperjualbelikan ataupun memperdagangkan dari coin XRP jadi itu adalah salah satu dasar mengapa banding dari SEC telah ditolak oleh Kim Torres di negara Amerika Serikat dan sebelumnya SEC telah meminta izin untuk mengajungkan banding atas temuan Torres tentang penjualan XRP terprogram dan tentang distribusi lain XRP sebagai elat pembayaran untuk layanan dengan mengatakan bahwa banding akan penting untuk sejumlah besar tuntutan hukum namun hakim tidak menemukan dasar substansial atas perbedaan pendapat mengenai temuannya dan tidak setuju bahwa banding akan membawa kasus ini menuju kesimpulan nah jadi disini menurut SEC sendiri mengapa dia harus terus mengajukan banding terhadap kehakiman negara Amerika Serikat karena menurut sepemahaman tentang penjualan QNHRP yang telah terprogram ataupun telah melanggar undang-undang yang sudah ditentukan oleh regulator Amerika Serikat terhadap aset-aset sekuritas namun menurut hakim Torres sendiri selain QNHRP ini bisa dijadikan sebagai alat pembayaran ataupun untuk pelayanan bahkan tujuan dari QNHRP ini agar bisa memberikan solusi terhadap masyarakat ataupun manusia di seluruh dunia ketika ingin melakukan pengiriman uang ataupun pembayaran lintas negara ataupun lintas batas namun menurut dari hakim Torres sendiri bahwa sebetulnya tidak menemukan kesalahan ataupun pelanggaran atas undang-undang yang begitu substansial terhadap perusahaan Ripple ataupun QNHRP atas perbedaan pendapat yang sebelumnya telah diasumsikan oleh regulator Amerika Serikat yaitu SEC pada saat pengajuan banding terhadap kehakiman negara Amerika Serikat nah jadi lebih kurangnya seperti ini alasan-alasan dan juga dasar-dasar mengapa banding dari regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah ditolak oleh Hakim Torres yang menjadikan kemenangan besar untuk QNHRP dan perusahaannya yaitu Ripple melawan SEC jadi skor untuk saat ini XRP dan juga Ripple telah menang 2-0 terhadap regulator Amerika Serikat yaitu SEC dan untuk informasi yang terakhir kita akan bahas mengenai proyeksi dari kenaikan QNHRP yang katanya bisa memompat sampai dengan 780-an persen jadi menurut media tersebut telah menyampaikan XRP menyelesaikan Mini Accending Triangel siap mencapai 4,5 dolar jika sejarah terulang kembali wow jadi kali ini XRP katanya baru saja telah menyelesaikan Mini Accending Triangel yang kemungkinan bisa mencapai harga di 4,5 US dolar namun dengan catatan ketika sejarah dari QNXRP sebelumnya bisa terulang kembali nah jadi semoga saja sejarah dari QNXRP bisa terulang kembali dan bisa membuat XRP New All Time High analis EGRAG telah percaya bahwa XRP mengulangi pola yang diamati dari akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021 dan telah memproyeksikan peningkatan sebesar 783 persen ke level tertinggi 4,5 US dolar nah jadi salah seorang analis kripto tersebut adalah EGRAG yang masih tetap percaya terhadap QNXRP sampai dengan saat ini bahkan dia telah mengamati dari pola QNXRP ini sejak tahun 2020 hingga awal tahun 2021 dan menurut EGRAG sendiri kemungkinan XRP akan mengalami peningkatan sebesar 783 persen atau bisa mencapai New All Time High di kisaran harga 4,5 US dolar dan EGRAG telah mengungkapkan hal ini di dalam postingan analitis di Twitter dan dia telah meminta perhatian pada dua jenis segitiga naik di Aksending Mini Triangel yang juga telah menunjukkan Reli Ketil dan juga Mega Aksending Triangel yang mewakili Reli besar-besaran dan ia pun telah menamakan Mini Aksending Triangel dengan warna putih dan juga Mega Aksending Triangel dengan warna biru dan dengan sesuai pernyataannya Mini Aksending Triangel biasanya muncul sebelum Mega Aksending Triangel namun setelah Mega Aksending Triangel selesai XRP kemudian melakukan Reli yang mengesankan diawali dalam warna hijau bahkan lebih besar daripada perolehan Mega Aksending Triangel nah jadi lebih kurangnya seperti inilah mengenai pengamatan dari salah seorang Teknikal Analisis Cryptocurrency yang bernama EGRAC yang kemungkinan bisa memproyeksi kenaikan harga sekitar 783% atau bisa mencapai harga 4,5 USD dan disini pun jalan untuk menuju 1,9 USD untuk WDXRP grafiknya menunjukkan bahwa pola ini terjadi pada November 2020 dan hingga bulan April 2021 namun grafik tersebut tidak menunjukkan pembentukan Mini Aksending Triangel pada tahun 2020 dan khususnya XRP membentuk Mega Aksending Triangel ketika melonjak ke harga 0,79 USD pada bulan November tanggal 24 tahun 2020 jadi sebelum WDXRP bisa mencapai harga ke 4,5 USD setidaknya XRP bisa mencapai harga terlebih dahulu di 0,79 USD yang pernah dicapai pada tanggal 24 November tahun 2020 ketika memang dari WDXRP ini bisa mencapai harga 0,79 USD dan mungkin saja XRP pun bisa melanjutkan dari segi kenaikan harganya untuk menuju di 1,9 USD dan ketika memang dari WDXRP bisa mencapai harga di 1,9 USD itu adalah suatu pertanda bahwa kemungkinan XRP akan mencapai New All Time High mungkin saja terjadi ya karena untuk persentatif kenaikannya saja sekitar 783an persen ini sangat luar biasa sekali dari prediksi salah seorang pengamat kriptokaransi yang bernama EGRA Crypto dan lebih kurangnya seperti inilah grafik dari chart WDXRP yang telah diproyeksikan ataupun diprediksikan oleh salah seorang analis kriptokaransi yang bernama EGRA Crypto dan bahkan dia pun telah mencuit juga ataupun membagikannya di sosial media yaitu Twitter jadi buat kalian yang memang ingin mengetahui lebih dalam kira-kira seperti apa proyeksi dari CoinXRP yang kemungkinan bisa mencapai harga di 4,5 US Dollar tetapi sekali lagi ini hanya sekedar prediksi saja yang belum tentu kebenarannya bisa terjadi 100% oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-an terbaru dari CoinXRP apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar oke sampai jumpa saksikan di the next video-video selanjutnya salam cuan salam profit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih